Yang dimana kita tahu bersama ada menteri yang baru terpilih sebagai menteri perhukum kawan-kawan Belum sampai dua hari kawan-kawan, dia telah mengawarkan statement tentang persoalan 98 kawan-kawan Bahwa dia mengatakan 98 bukan tragedi pelanggaran HAM kawan-kawan, ini cacau kawan-kawan Yang mencari sumber masalah daripada Dan terima kasih juga kepada teman-teman masa aksi yang mana masih eksis di tempat ini Guna untuk menyampaikan aspirasi apa yang menjadi keresahan kita hari ini kawan-kawan Untuk itu kami dari BEM Nusantara hadir di tempat ini tak lain dan tak bukan Namun datang dari berbagai kejadian jalan yang hari ini terjadi Untuk itu kami dari BEM Nusantara menyampaikan bahwa Kementerian-kementerian kabinet-kabinet yang hari ini diisi oleh beberapa Ketua Ketua Partai bahkan menteri-menteri yang dulu ya Yang kita ketahui bersama bahwa rekam jejaknya itu adalah buru kawan-kawan Yang dimana berbagai korupsi sebagainya Untuk itu kami minta kepada Bapak Presiden terpilih Prabowo Sumiyonto Untuk kemudian mengembalikan independensi dari KPK itu sendiri Karena hari ini kami melihat KPK itu sendiri telah gagal Dalam hal Menindungi eksistensinya itu sendiri kawan-kawan Untuk itu mungkin sekian oransi singkat dari saya Selanjutnya saya kembali kepada teman-teman orator selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Hidup mahasiswa Hidup Hidup rakyat Indonesia Terima kasih Oke masih semangat teman-teman Selanjutnya Saya berikan kesempatan untuk teman-teman dari Universitas Islam Jakarta Universitas Islam Jakarta Gibran Ketum Yunan Ketum Yunan mana Ketum Yunan Gibran Ada Nantilah Next Universitas Ibnu Kaldun Universitas Ibnu Kaldun Inilah kawanku Siap-siap Universitas Islam Jakarta Beslep 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 Bebuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kami dari BEM Nusantara Depan Jakarta Yang kemudian itu hadir depan Setanah untuk bagaimana menampilkan beberapa Problematik yang terjadi dalam kabinet merah putih sendiri kawan-kawan Hari ini kami tahu bersama bahwa Penangkatan terhadap menteri-menteri Dalam kabinet merah putih itu Itu adalah hidupan dari barang-barang yang kemudian itu Masih adalah negara BK ini kawan-kawan Padahal kita bersama bahwa Jika ada Suatu Sistem baru yang kemudian itu Didukung oleh Balot Prabowo Subjanto Yang dimana harusnya Bapak Presiden terpilih Subjanto Itu menunjukkan rakyat Orang-orang di negeri Republik Indonesia Yang mempunyai Komposisi dan kompetisi Untuk bagaimana Melihat situasi yang kemudian terjadi kawan-kawan Apa kawan-kawan Yang dimana Tentang persoalan Pengangkatan Ada satu menteri yang ingin mengatakan bahwa Pelanggaran HAM 1998 Itu bukan pelanggaran HAM Kawan-kawan Ini menjadi suatu Hal yang kemudian itu kita bersama bahwa Regenerasi telah membaca Tentang secara itu kawan-kawan Jadi jangan Ada statement yang kemudian itu Menutupi persoalan itu kawan-kawan Ada lagi persoalan Yang kemudian kita bawa Hari ini bawa Tentang undang-undang Pengangkatan aset kawan-kawan Yang dimana Hari ini Belum melihat itu bagaimana Disakan oleh Lembaga-lembaga tertentu kawan-kawan Padahal kita bersama Undang-undang tersebut Mempunyai fungsi kemudian itu Sangat universal kawan-kawan Yang dimana Setiap alat kelimpian itu Pencahat-pencahap Negara-pencahap Negara Indonesia kawan-kawan Maka harus dimiskin ke sejarah Adil-adilnya kawan-kawan Yang dimana kita bersama bahwa Ada lagi tentang persoalan Undang-undang TNI-Polri Yang kemudian itu Masih bermasalah Masih ada pro konteks Sejarah-sejarah Kita tahu bersama bahwa Presiden terpilih Babak Prabowo Subianto Dan Wakil Adenda Gibran Raka Bumi Yang dimana Yang kemudian itu Beberapa hari Yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden kawan-kawan Yang nama kawan-kawan Di dalam Kabinet merebut tersebut Ada Pemain-pemain Lama yang kemudian Dipasang oleh kabinet tersebut Kawan-kawan Hal ini main dari Semua masalah kawan-kawan Jika hari ini Kami sebenarnya Hasil kontrol utsial Sebagai mahasiswa Yang masih mempunyai JASB Tidak melawan Bagaimana akan Terpilih ini kawan-kawan Yang dimana kita Tahu bersama Tidak kumpulin Bagaimana kami Bisa beristirah-istirah Yang dimana kita Tahu bersama Ada menteri Yang baru terpilih Sebagai Menteri Pohokom kawan-kawan Belum sampai Dua hari kawan-kawan Dia telah mengawarkan Stagman tentang Persoalan 98 Kawan-kawan Bahwa dia mengatakan 98 bukan tragedi Belanggaran Kham kawan-kawan Ini cacau kawan-kawan Yang menjadi Sember masalah Daripada Masalah hari ini Kawan-kawan Bahwa Persoalan yang hari ini Kita tahu bersama Dulu 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 Persoalan itu Kawan-kawan Saya ingin mengatakan Bahwa Indonesia Tetap sebagai DPRN demokrasi Tanpa partai Kawan-kawan Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Terima kasih Kawanku dari Universitas Ibnu Koldun Terima kasih